Vlog kegiatan ibu rumah tangga bersih-bersih rumah di malam hari Hai moms, hai bunda dan teman-teman semuanya Assalamualaikum, selamat datang kembali di video vlog sederhana ibu rumah tangga Nah di video kali ini aku mau share rutinitas malam hari aku Rutinitas seperti biasa gak jauh dari beres-beres sama seperti bunda-bunda yang lain ya Oh iya teman-teman gimana kabarnya hari ini Semoga kalian semua sehat dan afiat dimanapun kalian berada Dan adapun teman-teman yang lagi sakit, saya doa semoga cepat sembuh Semoga cepat bisa beraktifitas seperti semula Terima kasih ya teman-teman udah nonton video aku Bantu sharenya juga dan jangan lupa di like dan di komen Yang belum ikutin boleh ya klik ikutin Agar aku lebih semangat lagi untuk upload-upload video terbaru Terima kasih ya Oke lanjut di aktivitas Ini aku lagi masukin piring-piring yang aku cuci tadi pagi Terus rencananya juga malam ini aku mau bersih-bersih dapur aku Dan itu bagian kompornya juga udah berminyak dan banyak bahan kotorannya Oke karena udah selesai bagian masukin piring-piring bersihnya Sekarang aku mau kumpul-kumpul dulu piring-piring kotornya lagi Terus disini tadi yang berantakan udah bersih Cuman pas aku rekod ternyata kameranya tuh lari turun gitu teman-teman Tripot aku mungkin udah lelah gitu ya Salahnya juga aku gak liat-liat kamera pas aku rekod video Jadi ini udah langsung bersih-bersih aja Alhamdulillah dapur mungil aku di bagian mejanya ini udah bersih dan udah aku lap-lap Dan sekarang aku mau lanjut lagi di bagian meja kompor aku Untuk barang-barangnya disini aku mau geser-geser dulu Aku mau angkat-angkat Nah barang-barangnya disini aku turunin semuanya Aku kosongin gitu Karena lemarinya ini bagian atasnya mau aku lap-lap dulu kotorannya gitu Baru nanti aku sabun-sabun Ini udah beberapa hari aku gak bersih-bersih Asli berminyak banget Karena beberapa hari ini juga aku banyak banget masak-masaknya itu Kayak tumis-tumisan dan goreng-gorengan Maaf ada suaranya adedahva ya teman-teman Dan sekarang aku mau lanjut lagi untuk bersih-bersih Oh iya aku kalau bersih-bersih bagian sini Pakai sabun sunlight aja Gak pernah pakai superpel ya teman-teman Karena jarang beli Gak pernah sama sekali beli malah Wall foamnya juga karena udah kotor banget Disini aku sikat-sikat aja Karena cuma di lap-lap aja tuh gak mempan Ini aku pasangnya udah lama banget teman-teman Lumayan awet banget kalau pakai wall foam Oke sikat-sikat wall foamnya udah selesai Sekarang aku lanjut untuk mandiin lemari kompor aku Karena udah berminyak banget Jadi disini aku banyakin sabunnya Biar berbusanya tuh banyak Bagian atasnya udah selesai sekarang kita merambat bagian pintu-pintu Disini juga kotor banget Rencananya pengen makeover lagi untuk mengubah jadi warna hijau semua untuk pintu-pintunya Tapi belum ada kesempatan dan wallpapernya juga belum kebeli Rencananya sih mau beli yang warna hijau yang mirip sama tembok rumah aku sih Dinding maksudku Sama kulkas terus mesin cucinya juga Nanti aku mau tempelin pakai stiker warna hijau Oke karena sabun-sabunnya udah selesai Disini aku mau lanjut untuk lap-lap sampai benar-benar bersih Teman-teman kalau bersih-bersih bagian kompor Pakai sabun sunlight juga gak sih kayak aku Pokoknya di lap-lap sampai benar-benar bersih teman-teman Jangan lupa bagian bawah kompornya juga Itu harus dibersihkan Jadi ini udah bersihnya tuh merata Bagian pintu-pintunya juga jangan lupa di lap-lap lagi Oke karena udah selesai disini aku melanjut susung kembali Barang-barang yang udah aku kasih turun tadi Dan alhamdulillah teman-teman Dapur aku di malam hari ini benar-benar udah bersih Ini bagian mejanya Rasanya tuh puas Nyaman banget kalau bagian dapur itu udah bersih Bunda-bunda tim yang mana nih Bersih-bersih sebelum tidur Atau bersih-bersihnya tuh besok pagi Aku tuh kadang bersihnya tuh sebelum tidur Kalau lagi moodnya tuh baik Kalau anak-anak tuh mainnya anteng Tapi kalau lagi datang malesnya Itu bersih-bersihnya di pagi hari teman-teman Daji sekalian Tapi namanya juga ibu rumah tangga itu Moodnya tuh pasti beda-beda ya teman-teman Ada yang rajin banget Terus liat barang-barang yang kotor sedikit aja Udah dibersih-bersihin Jadi malam ini tuh aku bersih-bersih fullnya tuh Bagian dapur aja Sebenernya untuk ruang tamu Ruang tengah itu maksud aku Masih sangat kotor banget nih teman-teman Aku pasti liat ya Nggak kotor-kotor debu sih Tapi permainan anak-anak itu yang berhamburan Sana kemari Kalau rumah ada anak kecilnya Nah beli tes seperti ini Jarang banget yang namanya tuh bersih 24 jam Habis ini aku lanjut Untuk pungut-pungut semua permainan anak-anak Tapi nggak kerekot ya teman-teman Jadi untuk video kali ini Aku akhiri sampai sini saja Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa nonton lagi video aku yang berikutnya